Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku semua Sehat selalu buat bosku semua Salam damai, salam sejahtera Kita jumpa lagi bos Oke bosku terima kasih ya Bagi yang sudah like, sudah subscribe Dan sudah berlangganan Di channel belajar ternak Sudah setia mengunjungi channel belajar ternak Semoga bosku semua dalam Keadaan sehat dan juga Dilimpahkan rezekinya bos Oke bosku Untuk video ini Saya akan Menunjukkan salah satu keanehan Yang terdapat pada telur entok saya Keanehannya itu Telur entok kali ini Agak berbeda dengan Telur lainnya bosku Maksudnya cuma hanya satu telur bos Cuma hanya satu telur yang telurnya itu Sangat besar sekali bos Bahkan besarnya itu dua kali lipat Dengan telur yang lainnya Dan itu adalah telur dari indukan ini bosku ya Dari indukan bondol milenial ini Yang saya video ini bos ya Oke langsung saja ya Saya tunjukkan Seperti apa telurnya ya Mari kita lihat sama-sama Nah ini dia bosku Ini dia telurnya bos Bentar kita Berdekatkan dulu ya Kita pakai flash saja Agak terang Nah oke bos Ini dia bos telurnya Nah ini telur dari indukan tadi Ini baru Pertelur Berapa Baru Pertelur 13 putiran ya Dan ini belum di erami Jadi masih Nambah ini telurnya Nah dan disini ada satu Keunikan atau keanehan Apa Dalam satu telur bos Yaitu Ini dia telurnya bos ya Nah ini dia telurnya Telurnya itu lonjong Panjang Dan Besar sekali bos Dan Ini mungkin Besarnya seukuran Telur buaya ya Ya sekitaran Pokoknya itu Maksudnya Aneh bos Dan cuma satu telur ini bos Yang lainnya itu Besarnya standar ya Segini Yang lainnya segini Standar Telurnya standar Dan cuma satu telur ini Yang besarnya itu Luar biasa Nah bisa dibandingkan ya Besarnya dua Kali lipat ya Besarnya dua kali lipat Dengan telur yang lain Jadi ini salah satu Keanehan yang terdapat Pada telur entok bos Dan cuma satu ini Dan ini bukan Hanya sekali ini saja ya Dulu juga pernah Dan Dari peternak lain Juga pernah ada yang Mengalami seperti ini Entoknya bertelur Satu telurnya itu Ada yang Besarnya itu Dua kali lipat Dengan telur yang lain Nah Dan biasanya ya Kalau telurnya besar Seperti ini Dua kali lipat Dengan yang lain Itu biasanya Terdapat dua Embryo Di dalamnya Atau terdapat Dua nyawa Ya Biasanya itu Terdapat dua nyawa Dalam satu Cangkang telur ini Bos Atau biasa disebut Kembar Atau biasa disebut Kembar Biasanya ya Maksudnya kembar ya Dalam satu cangkang Atau satu telur ini Terdapat dua embryo Atau terdapat dua nyawa Nanti kalau berhasil Berhasil meletas Itu kemungkinan ya Kemungkinan loh ya Kemungkinan itu Bisa Melahirkan dua minti Dari satu Telur ini Bosku Itu biasanya Seperti itu Nah ini Karena belum dikrami Jadi gak bisa kita teropong Untuk melihat Bener ada Dua embryo Atau enggaknya Tapi kalau nanti Setelah dirami Setelah lima hari Atau berapa Itu biasanya Sudah kelihatan ya Kalau kita teropong Sudah kelihatan Ada titik dua Titik dua Dalam telur ini ya Titik dua Yang berakar Dan itu biasanya Ada dua nyawa Atau dua Ada dua embryo Nah dan dulu Juga pernah Tapi sayangnya Dulu itu Telurnya itu Hilang Pas saya teropong Sudah terlihat Ada Dua embryo Di dalamnya Akan tetapi hilang Dan hilangnya itu Enggak tahu ya Dimakan indukan sendiri Atau Kadang ada Apa Hal yang lain Enggak tahu Pokoknya intinya Hilang telurnya Atau dimakan Hewan lain Juga enggak tahu Dan Dulu juga pernah Dari Sapa ternak Juga ada yang pernah Mengalami Sudah Sudah jadi minti Malahan ya Dari telur yang besar Seperti ini Itu sudah jadi minti Akan tetapi Enggak berhasil Menetas Tapi di dalamnya Sudah berbentuk minti Sudah ada Dua Dua ekor Dua ekor Di dalamnya Tapi dia Enggak kuat menetas Enggak tahu kenapa Kalau menurut saya Itu dikarenakan Ruang di dalam Telur ini Yang berisi Dua embryo Atau dua Nyawa itu Itu terlalu sempit Jadi saat menetas Dia itu Kayak Enggak Enggak kuat Jadi Mungkin Kemungkinan Enggak berhasil Menetasnya itu Jadi ibaratnya Kurang sehat Atau gimana Maksudnya Karena di dalam Mungkin dia di dalam Terlalu sempit Di dalam satu Cangkang ini Diisi dua Dua nyawa Itu terlalu sempit Mungkin seperti itu Jadi kayak Apa ya Kayak kurang Udaranya kayak kurang Udara di dalam telur ini Kurang Jadi dia Enggak berhasil menetas Nah dan ini Nanti kita lihat saja Kalau nanti Bisa berhasil menetas Misal Ini nanti Terisi dua Embryo Atau dua nyawa Bisa berhasil menetas Nanti saya akan Publikasikan Akan saya video kembali Tapi ini Kita belum juga Tahu pasti juga Belum tahu pasti juga Ini berisi Dua embryo Atau enggaknya Karena ini belum dirami Jadi kita Belum bisa mengetahui Nanti kalau sudah dirami Kita teropong Darugat Kita bisa Mengetahui yang sesungguhnya Kalau ini Berisi Dua embryo Atau enggak Jadi intinya Pokoknya telur ini aneh Karena telur ini Beda dengan yang Lainnya Dan telur ini Jarang sekali ya Hentok saya itu Jarang sekali Atau hentok-hentok lainnya Pasti juga jarang sekali Yang mungkin Bertelur itu Bisa sebesar ini Dan sepanjang ini Dan paling itu Ya hanya satu Dua saja Dari sekian Beberapa indukan Dan selama Saya berternak itu Baru dua kali Ya Baru dua kali Mendapatkan telur yang Super besar Seperti ini Dua kali lipat Dengan telur yang lainnya Itu baru dua kali ini Ya Oke Jadi Kita lihat saja Nanti hasilnya Apakah ini Nanti benar-benar Berisi dua Embryo Atau Enggak Pos ya Intinya Telur ini adalah Telur yang Luar biasa Cuma satu ini Pos Maka Bisa disebut telur ini Aneh Karena cuma satu ini Dan Jarang sekali Atau Pokoknya Intinya Langka ya Intinya itu Pokoknya Langka Jarang Di Apa Dapatkan Nah Ini Itu juga Ada ya Mengeram Ini Yang istimewa Ini bulunya Agak kusam Pos Karena Ini saya taruh Ruang dalam Gak pernah Mandi ya Itu Pancangnya Bercantangnya Besar sekali Motifnya Juga Bagus Setengah Tiang ya Pos Calon Setengah Tiang Semoga Bisa Mencetak Generasi Yang Unggulan Pos Oke Posku Update Hari ini Sekian Terima kasih Dan Sampai Jumpa Kembali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.